Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar sekalian selamat datang di channelnya PTGW Lampung Kita podcast di kanal di Pasena Hari ini kita hadirkan Mas Erwinsah Mas Erwinsah ya Mas Erwinsah Beliau adalah koordinator bidang sumber daya manusia PTGW Lampung Kita akan berbincang-bincang dengan beliau beberapa menit ke depan Bicara apa saja yang dilakukan oleh PTGW Bila khusus yang ditangani oleh bidang SDM ini Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengambil manfaat dari acara kita hari ini Dan kita langsung saja bincang-bincang santai dengan Mas Erwins Mas Erwins, apa kabar Mas? Alhamdulillah Sehat ya? Mas Erwins, koordinator bidang SDM PTGW SDM ini apa saja yang digarap yang dikerjakan? Job disini lah kira-kira apa saja Ya, terima kasih Jadi Job dis dari bidang kerja SDM ini Yang mungkin salah satunya lah ya Yang Familiar bahasanya itu Jadi SDM itu Jadi bersama-sama dengan Sekretaris Dan Wakil Ketua Jadi bagaimana dia memastikan Semua Bidang kerja Bidang kerja di PTGW Lampung ini Berjalan sesuai dengan Harapan Jadi garis besarnya Begitu Jadi SDM Memastikan bahwa Kerja-kerja organisasi berjalan Betul Jadi Luas sekali itu cakupannya Menelahkan Justru jantungnya organisasi itu berada di SDM Betul Kenapa bila Bidang-bidang lain Bermasalah Ya kan Bidang-bidang lain Belum efektif Tugasnya Betul Kawan-kawan Dari bidang SDM ini Untuk Memperbaikinya ya Begitu ya Betul Nah Kalau Selama ini Apa yang sudah dilakukan Ya sebenarnya Sudah Banyak sih yang kita Lakukan Ya Salah satunya kita Sering berkoordinasi Dengan Bidang-bidang kerja Kita juga Sering melakukan Koordinasi juga Dengan Wilayah Kita kan punya Delapan wilayah ini Struktur di bawahnya ya Jadi P3W ini Jadi ada Membawahi Delapan wilayah Jadi dari Bumi sentosa Sampai Bumi abadi Dan itu juga menjadi Garapan SDM Betul Betul Jadi SDM SDM di wilayah itu juga bagian Tanggung jawab Betul Betul Nah jadi dengan adanya itu Makanya Kita coba Lakukan Koordinasi Komunikasi Apa-apa yang mesti Kita lakukan Apa-apa yang menjadi Progres kerja Untuk ke depan Kendala Yang dihadapi Misalnya Baik Persoalan ya Persoalan Yang dihadapi SDM kita Sumber daya manusia Baik di pusat Di pengurus pusat P3W Di wilayah itu Apa yang secara umumnya Yang dihadapi Yang kita lihat Yang oleh SDM Ya sebenarnya sih Banyak sekali sih Kan Banyak sekali kendalanya Cuman kalau kami menangkap Apa yang menjadi Kendala mendasar Jadi masalah yang mendasar Dalam bidang KSDM ini Ya memang Kita ini Dituntut Bagaimana Supaya hidup benar Nah secara garis besarnya Demikian Dari dalam sebuah-sebuah Organisasi Dalam suatu organisasi Disitu ada aturan-aturan Yang harus Dijalankan Berdasarkan aturan Tapi kadang-kadang Ya kita sendiri Belum memahami Apa yang Apa yang mesti Dan akan kita lakukan Sebenarnya Simple saja Aturan-aturan itu Secara umum Sudah ada Sudah ada Sudah ada Betul Itu yang harus Dipatuhi Tugas SDM Sebenarnya Mengingatkan Mengingatkan Mereka Betul Ya memang Kendala utama Kita kan memang SDM Kita kan Direkrut Bukan menjadi Bukan dipersiapkan Untuk menjadi Seorang organisatoris Betul Tapi kita disiapkan Untuk menjadi pertama Tapi kena kendala Faktor Lain-lainnya Kita kadangnya terpaksa Untuk Apa Berbuat Sesuatu Untuk dipaksikan Dan itu Sangat Luar biasa Karena tamu jawab Sebelumnya Berada Di perusahaan Sekarang Hampir semuanya Berada di Tangat kita sendiri Dan secara mandiri Ya Itu Bagaimana Sesulit-sulit Apa gitu Untuk meluruskan Kawan-kawan Meningkatkan Kemampuan SDM Baik di BPP Pengurus pusat Dan pengurus wilayah Ya Yang penting itu Kan kami Di KSDM Itu kan selalu Rutin lah Bahasanya kita kan Selalu rutin Mengingatkan Selalu sering Menyampaikan Jadi apa yang Menjadi Porsi-porsi Kerja di dalam Kepengurusan itu sendiri Jadi artinya Kami tidak bosan-bosan Menyampaikan Mengingatkan Baik secara Langsung Maupun secara Bersama-sama Karena memang Ya benar Kata Juragan Tadi Bahwa KSDM Ini adalah Intinya dari Sebuah organisasi Sulit akan Berjalan Apa-apa Program-program Itu Kalau memang SDM kita Tidak mau Berubah Dari yang Sudah-sudah Jadi ke depan Si harapan kita Ya dengan Adanya media Semacam ini Dengan adanya Keterbukaan Informasi Ya harapan kita Si kawan-kawan Bisa Berpartisipasi Berkomunikasi Baik langsung Maupun tidak langsung Oke Oke Artinya Sebesar Apapun Kendala Selagi ada Koordinasi Komunikasi Mudah-mudahan Bisa kita Atasi Nah Persoalan-perluasan Lain kan Kita melihat Sejak Era Kemandirian Tambak Mandiri Itu kan Banyak juga Pertambak-pertambak Baru Betul Kalau sekarang Jumlah Pertambak Kita berapa Total Jumlah Pertambak Kita Total Jumlah Pertambak Kita itu Kurang Lebihnya Itu Ada Sekitar 6.800an 6.800 Pertambak Itu Tidak semuanya Pertambak Lama Ada Anggota Juga Baru Ada Juga Yang Anggota Baru Makanya Ini kan Agak Akhir Akhir Ini Agak Kesulitan Kita Mempalitkan Data Anggota Itu Karena Ada Perubahan Perubahan Terus Kan Sekarang Ini Banyak Yang Namanya Tanda Tambak-tambak Yang Dulu Ditinggal Perusahaan Bahasanya Tambak Air Bahasa Kita Di sini Ini kan Dijual Sekarang Dijual Dijual oleh Perusahaan Dijual oleh Jadi Bertambah Otomatis Bertambah Keanggotaan Kita Bertambah Makanya Sampai Hari Ini Data Palit Berapa Sebenarnya Anggota P3W Itu Belum Bisa Kita Bakukan Karena Kita Berlihat Perkembangan Perkembangan Terus Berubah Berubah Nah Kan Satu Sisi Kan Apa Masuknya Petambah Petambah Baru Itu Kan Menjadi Darah Segar Juga Betul Anak Anak Muda Orang Baru Tapi Tentukan Punya Problem Problem Juga Pasti Apa Itu Kira-kira Problem Yang Kita Hadapi Dengan Anggota Yang Baru Apakah Dia Belum Kenal Secara Umum Tata Kelolak Ya Memang Disitu Tantangannya Kan Disitu Jadi Orang Baru Ini Mungkin Berbeda Dengan Dengan Kita Dengan Kami Petambah Lama Ini Mungkin Nuansanya Berbeda Ya Mungkin Kalau Kami Petambah Lama Ini Kita Petambah Lama Ini Memang Memperjuangkan Dipas Sainah Ini Dengan Prinsip Dengan Prinsip Keadilan Kemerdekaan Segala Macam Bahasanya Itu Nah Sementara Kawan-kawan Baru Ini Yang Mereka Datang Mereka Beli Tambah Ya Karena Memang Mereka Punya Modal Punya Duit Nah Disitu Aja Pembedanya Tapi Alhamdulillah Artinya Dari PT Gawil Lampung Ya Kita Juga Melakukan Support Dengan Mereka Melakukan Semacam Training Bahasa Kita Untuk Kawan-kawan Baru Ini Jadi Tujuannya Itu Tadi Jadi Bagaimana Mereka Paham Tentang Sejarah Di Pasena Ini Sejarah Pertambakan Ini Jadi Supaya Harapan Kita Kedepan Mereka Bukan Hanya Bukan Hanya Ladang Mencari Duit Disini Jadi Mereka Juga Harapan Kita Bagaimana Kita Bukanya Sekedar Tempat Usaha Tapi Rasa Memiliki Betul Inilah yang Kita Perjuangkan Benar Tahun-tahun Kita Perjuangkan Bagaimana Kita Memiliki Pertambakan Yang Sampai Sekarang Sudah Berapa Lama Sudah Berapa Banyak Yang Kita Training Anggota Barunya Ya Kalau Berdasarkan Data Anggota Baru Ini Kurang Lebih Ada 2.400 2.400 2.400 Nah Yang Sudah Kita Training Itu Ada Sudah Pernah Kita Dua Tahapan Sudah Dua Kali Kita Coba Ya Memang Kendalanya Banyak Kendala Kadang-kadang Mereka Belum Siap Secara Mental Bahasanya Belum Siap Jadi Kalau Mungkin Sebagian Kawan Mendengar Buasa Training Ini Kayak Mana Gitu Kan Padahal Enggak Juga Jadi Alhamdulillah Kita Jaman Dulu Nah Dianggap Kita Jaman Dulu Mau Disiksa Siksa Ya Tidak Begitulah Jamannya Sudah Berbeda Kita Memasukkan Informasi Saja Nah Tujuannya Kesitu Jadi Alhamdulillah Waktu Tahapan Yang Pertama Pertama Ada Sekitar 707 707 Serta Yang Serta Yang Sudah Yang Kita Training Yang Keduanya Di Tahap Keduanya Itu Yang Pertama Yang Tahapan Pertama Yang Tahapan Keduanya Kurang Lebih 236 Orang 236 Jadi Ada Total 943 Jadi Kawan-kawan Yang Sudah Kita Training Hampir Setengahnya Hampir Separohnya Jadi Yang Saya Kembali Ke Materi Materi Yang Kita Sampaikan Dalam Training Itu Sebenarnya Lebih Fokus Disamping Rasa Memilik Itu Apa Saja Yang Kita Ingin Sampaikan Ke Mereka Ya Banyak Sekali Sigan Ya Memang Disana Yang Kita Fokuskan Disana Itu Ada Akhir Dari Training Itu Apa Jadi Ujung Akhir Dari Training Itu Mereka Paham Dengan Sejarah Nah Itu Tadi Satu Harapan Dengan Adanya Mereka Setelah Keluar Dari Training Itu Mereka Paham Nah Disitulah Harapan Kita Muncul Rasa Memiliki Paham Tentang Perjuangan Betul Paham Tentang Program Terjaga Paham 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 Bagaimana Infrastruktur Ini Betul Kita Soliditas Organisasi Petambah Itu Tetap Terjaga Benar Benar Kesan Harap Nah Ini Akan Terus Dilakukan Insya Insya Akan Terus Kita Lakukan Insya Akan Terus Kita Lakukan Ini Juga Bagian Dari Peningkatan Sumber Daya Manusia Petambah Betul 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 Nah Kalau Soal Lain Ya Kan Perjuangan P3W Itu Kan Kalau Dulu Itu Salah Satunya Ada Pemisahan Aset Terus Takeover Perusahaan Terus Apalagi Itu Apuskan Hutang Putihkan Hutang Terus Penyerahan S.H.M Ya Betul Dan itu Sudah Selesai S.H.M Sekarang Sudah Di tangan Pertama Ya Alhamdulillah Sudah Sudah Hampir Selesai Sudah Berapa Tahun Dibagikan Mulai Tahun Berapa Itu 2018 Mulai 2018 Sudah Mulai Tahap Dan Sekarang Sudah Berapa Data Yang Sudah Yang Ada Sudah Berapa Pertama Yang Sudah Menerima S.H.M Untuk Sementara Ini Ada Sekitar 6.655 S.H.M 6.655 S.H.M 55 S.H.M Ini Ini Sudah Hampir Selesai Sudah Hampir Selesai Tinggal Berapa Biji Lagi Sekitar Paling Tinggal Satu Persen Kurang Lebih Terbagi Ini Masalah Apa Kendalanya Kendalanya Kendala Tentang Apa Ada Administrasi Aja Ya Tentang Administrasi Administrasi Antara Data Dengan S.H.M Yang ada Di pihak Perusahaan Ya Ya kan Ada juga Kendala Itu kan Gini Ada yang Oke Ada yang Petambaknya Itu Sudah Lama Di luar Jadi Itu juga Kendala Jadi Sulit Sekali Siapa Memilik Awalnya Jadi Jadi Dia Memang Sengaja Disewakan Di Dalam Ini Tapi Mau Di Kita Minta Datanya Itu Susah Sekali Kendalanya Itu Belum Store Data Ada Kendala Juga Ada Kendala Juga Dari Petambaknya Sendiri Ada Ada Juga Dari Kita Tidak Apa Ya Tidak Kayak Abai Begitu Tidak Kooperatif Untuk Bekerjasama Segera Store Data Disamping Juga Dari Karena Data Ini Kan Disimpan Oleh Perusahaan Dicari Juga Kendalanya Tapi Ini Kemungkinan Besar Akan Bisa Diselesaikan Insyaallah Kemungkinan Bisa Selesaikan Tentang SDM Petambak Secara Seluruhan Apa Yang Dilakukan Misalnya Tentang Peningkatan Kemampuan Ilmu Budidaya Begitu Itu Tugasnya SDM Ini Atau Bagian Budidaya Ya Sebenarnya Dalam Suatu Organisasi Itu Semuanya Saling Berkaitan Jadi Kami Dari Ke SDM Kan Men-support Kawan-kawan Bidang Lain Bagaimana Supaya Memberikan Pemahaman Pelajaran Ataupun Saling Mengingatkan Dan Itu Sudah Sudah Banyak Dilakukan Oleh Kawan-kawan Bidang Budidaya Mereka Kunjungan Ke Sub-sub Ke Wilayah-wilayah Melakukan Sharing Melakukan Pertemuan Dengan Kawan Petampak Itu Ya Tuju Aga Ya Begitu Jadi Meningkat Bagaimana Kita Sebagian Usaha Kita Meningkatkan Rasa Kepedulian Kita Dalam Hal Budidaya Seberapa Optimis Pak Erwin Memimpin Bidang SDM Untuk Sukses Kedepan Saya Yakinkan Dengan Konsep Sekarang Dengan Kembalinya Dengan Terpusatnya Investasi Seribu Yang menjadi Jargon Andalan PT Gawi Ini Jadi Kita Bisa Melakukan Repitalisasi Saluran Perairan Di Pasenai Secara Masif Nantinya Jadi Nggak Kayak Selama Ini Seblok Ini Kerjanya Kan Begitu Mungkin Dengan Ini Kita Sekalian Nanti Bergeraknya Seret Serentak Dan Itu Juga Bidikan SDM Betul Betul Tujuan Akhir Dari Organisasinya Bagaimana Petambah Berhasil Dalam Ekonominya Benar Dan Itulah Tujuan Akhir SDM Betul Berhasil Bidang SDM Apabila Keberhasilan Ekonomi Betul Terima kasih Pak Erwin Mudah-mudahan Manfaat Kita sambung Lagi Siap Kita Telah Mengharapkan Pak Erwin Mudah-mudahan Ini Manfaat Walaikum Salah Kanun Yanfaat Yanfaat Tujuan Tujuan Sentai Tujuan Ok Tujuan